Memang ada hampir 6 orang yang posisi, makanya di karantina, jadi sementara itu dijaga oleh koranil, pos BKO yang sementara menjaga di sana. Nah, setelah itu dilakukan negosiasi dengan Fores, dengan Ekom Kabang Oks untuk dengan hidas kesehatan, dan juga Kepala Puskesmas untuk segera tentar ramil, Kepala Sekolkas untuk segera dibuka. Nah, jadi pertemuan dilakukan di Kampung Tetar, di sini Kepala Tipe, melibatkan semua toko-toko masyarakat, 7-13 kampung, toko-toko ada diundang untuk... 17 kampung? 13 kampung, sebenarnya Puskesmas setiga ini tuh ada 21 kampung, karena 1 Puskesmas, 2 distrik, Purwagi dan Kepala Tipe. Nah, itu. Jadi setelah dilakukan pertemuan dengan Kabup Oks, dengan masyarakat, seluruh masyarakat, akan dibuat pernyataan yang ditentangani oleh 13 Kepala Kampung, juga ada tukang agama, tukang masyarakat, juga Kepala Distrik. Nah, setelah itu kita berkunjung ke Puskesmas untuk ke... dengan aparatur petugas kesehatan, dengan Pak Kabup Oks, untuk segera dalam hari Rabu itu harus Puskesmas bikin dibuka. Ini tidak ada pernyataan itu? Pernyataannya apa, isi pernyataannya? Isi pernyataannya tidak... Hal yang terjadi dalam satu poin dalam pernyataan itu, tidak boleh mengulangi hal yang sama. Ketika ada terjadi pemaulangan, ada perampasan, maka akan tidak kedekas oleh petugas Kepala Kepala Polisian. Jadi, sejak kapan itu Puskesmasnya mulai beroperasi? Sejak hari Rabu. Rabu kemarin, seminggu lalu ya? Kemarin. sudah dilakukan jadi aman kondisi kondisi di Lopo TV mungkin harapan dengan kejadian itu harapan kepala listriknya harapannya agar semua masyarakat ini harus patut kepada protokol COVID-19 agar tidak boleh kalau hal ini terjadi mungkin lebih tenang harus memahami apa yang diatur oleh pemerintah Oke